Pemirsa pemerintah melakukan langkah tegas atas nasib puluhan ribu karyawan PT. Sri Teks usai dinyatakan Pailit. Wakil Menteri Keteragakerjaan Immanuel Ebenezer meminta agar PT. Sri Teks menjamin nasib karyawannya. Kasus Pailit PT. Sri Rejeki Isman yang dinyatakan oleh pengadilan Niaga Semarang menarik perhatian Presiden Prabowo. Selain dinyatakan Pailit, Sri Teks juga terancam di depak atau delisting dari Bursa Efek Indonesia. Hal itu lantaran sahamnya telah disuspensi lebih dari 30 bulan. Merespon hal ini, Wakil Menteri Keteragakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi ke PT. Sri Rejeki Isman TBK atau Sri Teks di Sukaharjo, Jawa Tengah. Kehadiran memenangkan langsung diterima oleh Presiden Direktur PT. Sri Teks Iwan Kurniawan Lukminto, beserta ribuan karyawan dan pekerja perusahaan tersebut. Noel mengaku kehadirannya di Sri Teks untuk menindaklanjuti langkah Presiden Prabowo yang sudah menugaskan empat kementerian untuk memastikan tidak ada karyawan yang putus hubungan kerja atau PHK. Ketika mendapatkan informasi Sri Teks, Presiden Prabowo langsung tugaskan empat menteri, menteri keuangan, BUMN, penagangan, dan menteri tenaga kerja. Nah ini bentuk hadirnya saya yang ada atas perintah Presiden. Bapak ada arahan pada Represi Prabowo untuk memiliki saham Sri Teks, mungkin untuk menyelamatkan Sri Teks? Untuk sampai di sana tidak ada. Yang jelas tugas saya melihat kawan-kawan buru di PHK atau tidak. Jawabannya tadi ya, di Sri Teks ini tabu kata PHK. Di sepatan yang sama, Iwan Kurniawan Lukminto menyebut saat ini PT. Sri Teks tengah melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Pihaknya berharap putusan MA bisa membatalkan putusan pengadilan niaga. Kami memenangani masalah ini dengan serius, serius dalam hati kita mengupayakan sebuah tenaga untuk naik banding di Mahkamah Agung. Supaya Mahkamah Agung memberikan satu putusan untuk mencabut atau membatalkan keputusan pengadilan negeri Semarang tanggal 21 Oktober yang lalu.